Pertama, partai persatuan pembangunan Provinsi Banten Pertama, patut kita sempuri bersama, Tahu apapun duilah, pada siang hari ini Partai Persatuan Pertama 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 Deklarasi Capres Pak Ganjar Pranobo Dideklarasikan oleh kita kenapa? Sesuai apa yang baru saja saya sampaikan Ada apa? Ada kedekatan apa P3 dengan Pak Ganjar? Pertama Pak Ganjar yang keluarga besarnya sebagai keluarganya di P3 Ada perutuannya juga pendiri P3, sekaligus juga kekuatan P3 dulu Terus kakaknya sekarang masih di Ketua DPW P3 Provinsi Banten juga Pertama P3 Provinsi Jawa Tengah dan wakil Ketua DPW Jawa Tengah Atau akut operasi Nah dengan dasar itulah, terus banyak hal Hal yang paling kenapa P3 Provinsi Banten berdeklarasi hari ini Indonesia harus lebih baik Indonesia harus tetap lebih maju Dengan dasar itulah, dengan melalui pertimbangan-pertimbangan Yang juga kami berani-berani untuk berdeklarasi Merujuk kepada hasil rapat koordinasi Hasil rapat koordinasi yang dihadiri oleh Kedua DPJ, Bano, dan organisasi yang lain kemarin Juga berangkat dari semua hasil istigosanya para alimin ulang Para biayi, para tokoh masyarakat Yang juga mendeklarasikan dan juga bercepatan Untuk bersama-sama memenangkan, mendukung, sekaligus menghantarkan Bapak Gajar Panowo menjadi Presiden Pembangunan Indonesia Yang berikutnya, sesuai apa yang tadi saya sampaikan Karena kami sadar, kami jajarannya wilayah Kami punya DPP Ya oleh karena itu, dari hasil deklarasi dan ditadatang Saya, Kedua DPP, Deputnya DPW, dan DPJ Kita langsung hantarkan kepada DPP Agar untuk apa? Untuk diajukan di Rappi Nas Yang insya Allah di dalam managian dan diselenggarakan Dan juga kami berharap, kami sadar Karena kami terikat oleh koalisi KID Dimohon juga dengan kepada semua pimpinan koalisi Koordinator koalisi Agar memperjuangkan, memasukkan Pak Gajar Panowo Dicalonkan dari KIB Semua bukan hal yang baru, bukan hal yang tahu Bukan juga hal yang adek Bahwa Pak Gajar luas Pak Gajar dekat dengan masyarakat Bicara dekat, kalau sudah bicara dekat Apapun aspirasinya Karena kedekatan tadi, insya Allah Masyarakat juga akan mampu menyampaikan aspirasi itu Berangkat dari sebuah kedekatan tadi Yang kedua, dia misioner Misioner, dia penggangga Dia juga banyak inovasi-inovasi yang sudah dia terekkan Selama Pak Gajar ditelitung dan sebuah yang ada di Senayan Dan juga di pemerintahan Dan kali ini di gubernur Jawa Tengah Jangan lupa subscribe ya